Hai pernah enggak ada suara Oh iya suara gada-gada di atas di atas kayak petir itu ada juga jatuh benda jatuh sering karena dia menampakkan baju putih Oh berarti pernah ada penampakan penampakan jelas jelas putih ini seling goyang gitu atau tarung di sini kumpulin tarung ini tombak bagun angkrem tadi yang narik ini ya ini tiba-tiba datang sendiri rumah paling pojok sama ada burung-burung diri ya rumah situ para GSB nih yang dibintukin nampak-bapak juraten tuh itu bingung kiri setelah kiri ini paling ujung itu ya Oh gini orang-orang di mana itu pohon mangga itu para GSB no 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 ongkang-wang kaki Hai semuanya kalau pengen tahu cerita-cerita hantu dan pengen melihat hantu beneran nih nonton channel like share comment and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GSB Rono Rene Icut Alhamdulillahi Rabbil Alami pada malam hari ini GSB hadir di Yogyakarta tepatnya di salah satu pelapor yang menceritakan kehidupannya keluarganya dan juga rumah tangganya bahkan tempat tinggalnya selalu disatroni sosok 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 astral yang menyerangkan bahkan menyakiti sampai ke fisik untuk itu akan saya kenalkan beliau adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini juragan loh wahaha buruk pasir lah juragan yang terkenal di Yogyakarta mohon maaf nih Dan siapa namanya Andan Eko Joko Widyatno Pak Ekois gimana ini ada kisah apa ini sampai mengundang GSB Guusoleh Pati hadir di Yogyakarta tepatnya di apa ini di Sapa ini jasa Sono Sintu Hati Melati Sleman wah Sleman di rumah saya ini banyak banyak kejadian-kejadian aneh lah khususnya tuh banyak gangguan-gangguan yang nggak jelas tuh mungkin aura di belakang tuh banyak juga yang sosok-sosok yang nggak jelas kadang ada kelihatan orang mandi sendirilah di kamar mandi kadang ini ya seperti itulah Pak Ustadz penampakannya pernah nggak di komandan pernah ditampakin? kalau saya pribadi belum pernah tapi kalau cuma merasakan pernah mungkin kalau penjaga-penjaga saya bisa ditanya itu karyawan di sini ya? iya karyawan di sini ada Satpam ada juga saudara saya juga itu nah itu mulai kapan ya sosok-sosok itu menggangguin dengan suara dengan penampakan itu mulai kapan nih? kalau dengan suara-suara sering ya? sering udah lama itu sering sekali pernah nggak ada suara? oh iya suara gada-gada di atas tuh di atas? kayak petir itu ada terus kayak jatuh benda jatuh tuh sering tapi nggak ada bendanya, nggak ada barahnya nggak ada mungkin nggak tahu kiriman apa dagok, dagok, dagok itu hampir dikatakan seminggu sekali pasti ada para GSB beliau ini kan wah banyak sekali yang dikerjakan ya hehehe hehehe sarjana hukum pengacara juga pengacara pebisnis jadi saingannya itu hmm katanya denger-dengar pernah ngumpulin seluruh Jogja itu bahkan Jawa ya ya itu para apa itu para preman atau para gali-gali atau para apa ya pada waktu saya dirikan Tugutran Jogja bus itu dulu tahun 2007 nah itu memang rawan sekali di Jogja itu untuk persaingan bisnis transportasinya itu terus ada keputri segala macam-macam ada itu ya kita satu kan itu seluruh Jogja itu dari partai ada dari teman-teman yang preman-preman ada semua bisa ada contohnya foto mungkin kayak seru itu kayaknya hehehe banyak foto banyak fotonya ada ditunjukin bisa nggak nih ada di sana itu nanti kita lihat itu oh iya oke 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 kalau dari karyawan mungkin kesaksian ini siapa nih? kesaksian nih kesaksian disini yang pernah ngeliat apa nih? Pak Bobi ada Assalamualaikum Waalaikumsalam mohon maaf namanya siapa nih Pak? saya Ma'on Bobi saya Ma'on Bobi asli mana ini? aslinya Aceh Aceh ini sebagai apa disini nih Pak? saya sebagai ajudannya Pak oh ajudannya ini kesaksian apa yang pernah dirasakan di rumah ini atau mungkin lihat atau mungkin seperti apalah ya sejak saya masuk dari tahun tahun 86 sampai sekarang 86 itu berapa puluh tahun 86 apa yang dirasakan mungkin pernah lihat penampakan di sini atau apa? ya terutama pintu suka bunyi sendiri kayak ada geda-godor tapi ternyata tidak ada pas dibuka nggak ada gitu nggak ada terus di atas juga seperti itu kadang-kadang kayak bunyi petir tapi nggak ada ada yang lempar tapi nggak ada barangnya nggak ada bendanya iya nggak ada cuma suaranya aja terus juga di kamar mandi seperti itu apa? seperti ada bunyi gayung bunyi air tapi lihat nggak ada orangnya waduh ini mah nenek gayung ini kayaknya aduh Pak Bobi takut nggak kalau ada kayak gitu-gitu? ya nggak pernah takut ya cuma sekali takut karena dia menampakkan baju putih berarti pernah ada penampakan? penampakan jelas jelas putih pakai yang putih langsung harum saya langsung merinding aroma harum? iya cuma sekali tau itu perempuan laki-laki itu? ya tidak berbentuk perempuan atau laki-laki jelas jelas kain putih putih semua posisi dimana itu? posisi pas di pintu tengah mau ke kamar mandi di belakang ya? iya Mas siapa namanya? Mas Fardin Pak Mas Fardin ini banser ini ya? iya iya wah ini pengawal beliau itu banser ya gimana nih Mas? ada kesaksian apa ini? kalau menjaga si bos ini disini nih? iya banyak sih Pak salah satunya kalau malam itu sekitar jam 12 jam 1 itu sering ada orang yang pakai segala sendiri terus jalan dilihat enggak ada enggak ada orang kelihatan serok serok jalan gitu itu kan pengaman disini ya mana ada kok enggak ada tadi saya cari belakang mobil itu enggak ada terus padahal masih ada orang sih ada situs lagi menggarap tugas kan terus saya disana di bawah pohon mangga itu lihat ke atas ada orang asung-asung eh gimana? ada orang asung-asung kaki oh gini ongkang-ongkang di di mana itu? di atas pohon mangga itu pohon mangga itu no 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 ongkang-ongkaki gede kakinya? gimana? kakinya kelihatan gede apa? seperti manusia biasa gitu? seperti manusia biasa tapi putih kakinya putih warnanya yang pakai jubah ke sini dikiram ntar dulu yang kakinya itu wongkang-wongkang itu panjangnya enggak? berapa panjangnya? panjangnya itu hampir sampai sampai hampir se iya sampai pas di bawah kan iya wah ngengak gitu loh kalau ada kaki goyang-goyang di atas gitu saya cuma astagfirullah jam berapa itu? jam jam sepuluhan pak diantara pintu gerbang itu kan kanan kiri itu laki-laki pakai jubah dua-duanya kanan kiri dan di tengah itu ada harimau pernah dengar gak suara harimau? pernah? pernah ini gak ada rekayasa saya sama mas Pak Rudin gak ada settingan gak ada belum kenal Pak Rudin ketemu di sini harimau itu leluhurnya jadi di belakang setelah sering dan kok penuh ini rumahnya gimana? gak tahu itu jadi awalnya mungkin lama gak tinggali dulu ada kesahsiaan lagi gak? ada kesahsiaan lagi gak? yang di sini ada lagi gak? Yadno 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 ini dari kecil di kita ya yaudah ikut sini mas gantian deh mohon maaf namanya siapa mas? Yadno Mas Giyadno yang saya pernah itu hitam hitam jalannya gili jalannya itu banter gitu loh itu itu dibunuh di kak itu apa? oh pada merinding nih Pak cerita merinding oleh rak mini itu dibunuh di belakang sana rumah di belakang? di kebun tepun dibunuh di satu kebunan ini tahun berapa? waduh gak dibunuh dibunuh kenapa? terus gentayangan gentayangan perempuan kenapa itu perempuan yang saya lihat muka rusak itu? kenapa nyampe-nyampe sini nih? satu lurusan ini satu RT ya satu lurusan masih muka rusak kalau saya rasa lain saya rasa lain lain bukan ibu itu siapa itu kira-kira kalau penglihatan mas Giyadno kalau yang sering saya dilihatin tadi cuma kelibatan bayangannya di tempat saya itu sudah di longkangan sini longkangan ini apa? longkangan itu antara selah-selah gang kecil lorong rumah gitu oh ada di sini oke kita langsung menuju ke longkangan di rumah ini seperti apa sosoknya kita hangat ayo ayo pak semuanya nah ini ini longkangan ini nah nampaknya dari sini nampaknya dari sini nampaknya dari sini oh pintu ke belakang iya jalan lurus oke 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 sekarang kita ke longkangan dulu aja coba cerita cerita dulu ya ini kan pintu dari luar sana ya dulu kan sering kalau udah malam udah pada mau istirahat kan saya kan berisi semua dari jam makan kita kalau saya tuh ngakusin itu tau-tau jalan dari sana kelihatan ya hitam itu jalan pendek gitu nah sini masuk sini wah terus gak tau lagi dimana oke oke tak terlusuri coba ayo oh pintu dia itu ternyata lewat pintu-pintu jadi ibaratnya kekuatan kegaibannya lebih lemah kalau sosok akhtera itu yang mohon maaf nih bisa dibilang yang kuat lah yak sakti lah itu bisa tembus tembok tanpa ruang waktu tembus jes gitu nah iya karena ini masih kekuatan masih lemah dia ngikutin arah alur manusia lewat lorong lewat pintu ini pintunya ke situ nih 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 kesitu nih nah nah lewannya kesitu itu masih lemah kekuatannya itu sosok hitam bentuknya kayak gimana hitam 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 agak pendek jongkok gitu iya nyeruntul nyeruntul gak tau disana itu mah di rumah paling pojok sana Mama Dalguru bunuh diri ya rumah situ para GSP nih yang ditunjukkan nam Bapak Juragen tuh nah itu bunuh diri sebelah kiri paling ujung itu pojok kiri ya ya betul kejadiannya bunuh diri gimana dibunuh apa dibunuh orang gantung orang gantung gantung karena ya dibunuh ada dua berarti ada yang gantung yang bunuh diri disitu ya iya dan juga ada yang dibunuh yang gantung laki-laki yang gantung laki-laki yang gantung laki-laki yang gantung yang gantung di kamar mandi aduh makanya ini tempat ini sudah tanahnya ini memang kalau saya lihat tanahnya ini tanah sengketa gaib ya betul sengketa gaib pak jadi ya kalau ada orang kan ada sengketa tanah tanah kan nah itu urusan manusia mana sama manusia ini gaib sama gaib jadi rebutan tanah karena tempat ini tempat sakral kalau saya lihat nih dari leluhurnya dari mbak ya mbak ya mbak dari kasih tanah nah dibangun rumah selama berpuluh-puluh tahun ga ditempatin rumah yang sudah dibangun dibiarkan selama 40 hari aja sudah penuh penuhnya apa ustad? ya apa apalagi puluhan tahun sebelah rumah saya kosong juga itu dalam hehehe ini apa ini? kudang ya bener tadi goyang-goyang asam buka lah ini mah dah 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 goyang goyang ini tutup pak ustadz tutup dulu aja deh biar ga masuk semua ini lewat iya ini memang iya penuh nih ini 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 sentral atau apa namanya terminal transit dia ngumpul disini malah adem seneng kok katanya katanya iya iya dan aku auranya di tengah ini juga ada pusaran nih indan iya bener apa itu enggak coba coba ada seperti benda-benda ini panas ini apa itu bener kok auranya kok disini ini bisa di maaf dan bisa di itu buka buka ya ini bisa kalian lihat ini 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 kok wangi gini ini 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 gak ada nih plastik saya begini datang sendiri ini berarti narik ini iya memang ini katanya narik hantu-hantu itu itu ini narik benda kayak gini ini datang sendiri bisa dibuka dan ini boleh coba dijelasin deh ini ini peninggalan semua jadi sangkip rumah ini tombak apa nih enggak tahu ini 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 curahkan dari mana ini saya gak tahu nih ini datang sendiri ini itu itu apa dari leluhur dikasih leluhur dikasih ini 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 mataram ya peninggalan mataram dari leluhur ini 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 saya gak tahu ini keres apa ini saya gak paham juga ini kurang paham enggak tahu datang datang enggak datang sendiri ini pusaka apa ini kalau menurut pengetahuan Mas Sindro ini pendowo lari pendowo pendowo lari pendowo lari iya apa maksudnya luk lima luk lima satu, dua, tiga, empat, lima satu, dua, tiga, empat, lima kayak gajah itu iya kegunanya apa ini ini untuk seorang pemimpin berarti cocok sama buat komandan ini tapi ini seling ini seling goyang gitu atau oh tarung disini kumpulin tarung terus sekarang udah adem posakanya goyang sendiri tarung sama pusaka yang lain Mas Sindro ini kodamnya apa ini kalau Mas Sindro enggak tahu masa enggak tahu tak teralang di rumah banyak pusaka ini sampai enak ee iya bener kan iya orang tua itu orang tua tahu ini mbak emang orang tua bongkok kayak kakek-kakek bawa tongkat bener mas ya iya Mas Sindro tahu di rumah ada pusaka berapa 30 30 wah jangan bodohni saya tadi katanya enggak punya apa-apa tembak langsung punya ngaku sekarang hah oke sebetulnya penting enggak ini ini ya penting enggak penting kalau dikasih orang ya diterima tapi intinya sebatas sebagai ageman sebagai pusaka uri-uri budoyo betul ya kalau sampai mensekutukan Tuhan dengan menyembah keris dengan apalah itu yang enggak boleh siapapun apapun agamanya enggak boleh gitu karena mensekutukan Tuhan Tuhan hanya satu yaitu ulhu wallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad cuman satu untuk menyembah dan meminta iya kan na'bu tua iya kan na'bu tua nah ini cuman ageman untuk uri-uri nah kalau misalnya ada khuddan bapak itu tergantung namanya gaib kan dimana aja bisa dia ikut disini lah di batu atau di keris ga terserah om dia haknya dia masa kita ngelarang kamu jangan disitu misalnya ya ya ga bisa gitu ini tombak babun angkrem tadi yang narik ini ya ini tiba-tiba datang sendiri para GSP ini aneh gak ada aneh gak ada ini yang punya rumah malah iya makanya kok pak bopi yang jaga disini biasa yang ngasih kopi oh katanya mas kopi terus habis gimana gak habis kemarin gimana nih mas babi ceritanya mas kemarin kopinya tidak habis biasanya habis gak maksudnya itu dikasih sesajen gitu atau gimana gak dikasih kopi pahit gitu kan dia gak tau bab kasih kopi pahit gitu loh jadi keris pusaka terus ini tiap minggu dikasih kopi kopi itu langsung kering dikasih kopi kopi langsung kering gelas penuh gelas gelas penuh air kopi iya dong setiap disuruhkan timan dia gak habis iya dong cuma baru kemarin itu bingung terakhir kemarin putuh kenapa gak tau simpahnya mungkin ngambak mungkin marah mungkin mungkin saya juga sembahyang gak cocok mungkin gak mau minum ah Pak Umi yang ngasih mungkin tapi biasanya habis biasanya dia habis habisnya podalik gimana kering gak bab kering kering tinggal empatnya berarti menurut pengakuan ini semua yang disini dimakan oleh penunggu-penunggunya diminum penunggu-penunggunya tapi kering saya pernah lihat itu kering itu jadi kayak putih itu loh putih apa jadi kayak jamur tapi kering gak ada airnya sama sali jadi memutih pas papi kan sering rawat ini pas papi kan sering rawat ini pas papi kan sering rawat ini pas papi yang ngasih kopi aja oh ngasih kopi gak ada ini gak dirawat kok lah kok ini kan gak ada tau-tau ada bener 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 gak ada ya tau-tau ada gini gak ada ini kan gini kalau gini kalau dua-dua suara gitu baru bab ini kopi gitu kalau enggak ya enggak ya ini kalau pusoknya salah jijik yang bisa narik setan kesini atau emang gitu oh bener berarti yang ini tombak itu babun angkrem babun angkrem iya ya bener lah kalau babun angkrem itu kan ngangkrem itu baru datang itu kan tapi ini pamernya sendang sedayu sendang sedayu kesaktian apa ini ma enggak ada itu biasanya buat gini wajib bro lah kira-kira untuk ngirup dulu katanya ampunya itu kan dititipkan doa supaya lancar rezekinya oh gitu dengan apa namanya media dengan ikhtiar ya dengan ikhtiar ini hanya mohon tentunya kepada Allah ini medianya itu oke 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 balikin lagi nih gak tau nih ini biar datang sendiri aneh juga nih aneh itu udah balikin mas yang paling serem eh nah sami ada satu rumah bener bener ini seperti merah 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 dan kamu tidak bisa mencari dan kamu tidak bisa mencari dan kamu tidak bisa melihat melalui itu seperti apa yang apa itu seperti ini seperti ini seperti ini jadi katanya kalau misalkan di Jerman itu hantunya itu cuman kayak ya kayak Casper gitu kayak cuman hantu-hantu yang transparan ya 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 yang ya Terima kasih.